Intro Terima kasih Selamat malam Apa kabar? Sudah Selamat datang di Mario Tugu Golden Ways Tepuk tangan untuk anda semua Pemirsa di emas mana berada Senang sekali kami bisa kembali menjumpai anda pada malam hari ini Dan topik kita malam ini adalah sebuah topik Topik yang baiknya yaitu attractive self Untuk itu langsung saja kita sambung dengan hangat Bapak Mario Tugu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sahabat-sahabat saya yang super Yang hatinya baik Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua dan mudah-mudahan kita semua dalam kesehatan dan kedamaian Semalam ini kita bertemu dalam MTGW attractive self Diri yang menarik Kita telah lama mengamati bahwa Kecantikan tidak menjamin keberhasilan jangka panjang Ya ketampanan Sebagian orang yang berhasil malah sama sekali tidak bisa disebut tampan Mungkin itu kompensasi dari Tuhan untuk wajahnya Yang seadanya itu Sehingga apabila kita bisa secara sadar membangun kualitas yang namanya daya tarik itu Mudah-mudahan kualitas-kualitas lain yang ikut tertarik oleh daya tarik itu Menjadi di dalam komando kita Sehingga kita bisa dipercayakan mengelola keuangan Hubungan Pengaruh Atau program-program besar Yang membaikan kehidupan sesama Tetapi awalnya Selalu daya tarik pribadi Itu Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Pak Mario bicara mengenai Melakukan itu secara sadar Pak Apa saja hal-hal itu Pak Oke yuk izinkan saya masuk dulu ke kalimat ini Silahkan Pak Pribadi yang menarik Adalah yang tertarik Kepada hal yang menarik Bagi banyak orang Dari ini saja ya pelan-pelan Pribadi yang menarik Adalah yang tertarik kepada hal Yang menarik bagi banyak orang Jadi anak muda Yang menyukai sesuatu yang tidak disukai orang lain Itu mau kemana dia Jadi semakin mudah kita harus melakukan sesuatu Yang menarik bagi banyak orang Kalau Anda katakan Oh saya hanya butuh disukai satu orang Ya orangnya harus sangat kuat Sangat berkuasa Sangat kaya Karena pelanggannya hanya satu itu Nah Pribadi yang menarik ini Membangun ketertarikan Melayani banyak orang Kemampuan melayani Jadi sebetulnya kita semua Sebetulnya adalah pelayan Yuk kita lihat ya Pelayan Kata dasarnya apa? Layan Kata kerjanya apa? Melayani Me Perhatikan Apakah Anda Tertarik kepada Me Yang penting bagi kehidupan orang lain Membuat Melukis Memotret Menyusun Yuk Menciptakan Nah berarti orang yang Menarik adalah yang sudah mulai Membangun sejak muda Kualitas-kualitas Yang akan Me Sesuatu yang menguntungkan orang lain Sebenarnya begitu Jadi bukan lagi ketampanan Kecantikan Jalur darah Begitu Misalnya darah saya biru Karena keturunan Ningrat Tidak lagi berpengaruh Di zaman ini Apapun yang kita miliki Tidak lebih penting Daripada yang kita bisa Sumbangkan bagi orang lain Jadi kalau gitu Daya tarik Yang utama itu adalah Yang menguntungkan orang lain Itu Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Kita berikan kesempatan Kepada super audience Untuk bertanya Silahkan Salam super Pak Mario Salam super Ibu Saya Intan Dari Solo Dari Solo Saya ingin menanyakan Untuk menjadi seorang pribadi Yang menarik Kita akan mengizinkan Orang lain juga Terlihat menarik Nah pertanyaannya Kapan kita membiarkan diri kita Kelihatan menarik Dan kapan kita mengizinkan Orang lain menjadi menarik Super sekali Siapa yang bisa menjadi Teman Yang kita sabar bicara Lama bersamanya Yang satu Bicara panjang lebar Tentang yang hebat-hebat Supaya Anda tertarik Ini teman yang pertama Atau teman yang melihat Kepada Anda Dengan mata yang lebar Senyum Dan selalu bertanya Oh ya begitu Terus bagaimana caranya Kok bisa begitu Hebat sekali Oh ya Siapa yang lebih menarik Orang yang menarik Adalah orang yang tertarik Kepada kita Jadi kalau Anda Jadi kalau Anda mau menjadi orang yang diperhatikan orang Jadilah orang yang memperhatikan orang Itu caranya Oke Terima kasih Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Pak Mario Apakah itu yang menyebabkan diri kita bisa mendapatkan kehidupan yang dibaikan oleh orang lain Pak Yes Dibaikan oleh orang lain Lihat ya Yuk izinkan saya masuk ke Lima kata ini Masalah di banyak jiwa Adalah Keinginan untuk diperhatikan Itu pertama kali Perhatikan anak-anak yang nakal Kurang diperhatikan Perhatikan pejabat-pejabat yang korup Kurang diperhatikan Perhatikan itu Jadi kalau ada masalah Pertama kali Selalu karena kurangnya perhatian Nah kalau Anda mau menjadi pribadi yang menarik Yuk sekarang kita latihan sama-sama Jadi apa yang harus kita lakukan Perhatikan orang lain Karena masalah dasar semua orang adalah Kurangnya perhatian Yang kedua Masalah berikutnya adalah Kurang dihormati Jadi apa yang kita lakukan Hormati Menghormati itu mengizinkan orang salah Jangan langsung bilang Oh salah Oh begitu ya Kalau dia bilang Bensin itu enak diminum Langsung kita bilang apa Oh bagus sekali Itu pasti karena pengalaman pribadi Ijinkan dulu dia salah Itu Kemudian berikutnya Ketiga Dikembirakan Banyak orang sedih Perhatikan bagaimana orang berdoa sekarang Apa yang membuat orang berdoa Kegembiraan atau kesedihan Sedih Sedih Nah karena kita berdoa Hanya kalau sedih Tuhan buat kita sedih Kembirakan orang Banyak sekali Banyak sekali suami istri Orang tua ke anak Tidak lagi memuji Yang didahulukan ngomeli Perhatikan atasan kebawahan Kalau anak buahnya bagus kerjanya Tidak tahu Tapi kalau salah Cepat sekali Nah jadi kalau kita Membakatkan diri Untuk mengembirakan orang lain Siapapun yang sedih akan mencari kita Sampai suatu ketika Nama kita disebut pun Orang sudah mulai merasa Gembira Coba itu Berikutnya Didorong Coba Berapa banyak kita Sebetulnya Butuh Dorongan Kadang-kadang orang hanya Membutuhkan orang Mendengar Boleh Bagus sekali Coba Kalau orang bilang Aku bisa begini gak Super sekali Sudah dipikirkan Bukan main Lakukan saja Kalau gagal Eh You sudah pikirkan Kalau gagal Ya gagal Tetapi orang butuh dorongan Dan yang terakhir Dikuatkan Karena banyak orang tersiksa Oleh ketidakpercayaan orang lain Oleh keraguan oleh orang lain Ya disyukurin Kalau salah Kenapa orang gagap Takut-takut Karena kalau mau melakukan sesuatu Diancam Ayo Gitu kan Ayo Akhirnya tidak damai So kalau anda bisa melakukan itu Menjadi pribadi Yang memperhatikan orang lain Menghormati Satu lagi Menggembirakan Mendorong orang menuju kemajuan Dan memperkuat Anda bukan hanya menarik Anda diwajibkan hadir Dalam kehidupan mereka Itu Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Sebelum kita break Satu pertanyaan Pak Mario Yaitu mengenai Apakah daya tarik terbesar Dalam bisnis Yang bisa kita sadari Dengan lebih baik Mohon dijawab setelah jeda Pada warna berikut Tetap bersama kami Baik penirsa Terima kasih Masih bersama kami Di Mario Teguh Golden Ways Kita masuki segmen kedua Tadi sebelum kita Mengakhiri segmen pertama Pak Mario Saya bertanya kepada Bapak Mengenai Apa daya tarik terbesar Dalam bisnis Pak Dalam konteks kita bicara Mengenai atraktif sel Super sekali Saya diizinkan Sahabat Indonesia yang super Siapa disini yang Makhluk ekonomi Ada yang tidak Karena orang yang tidak Membangun kemampuan Untuk membeli Harus membangun kemampuan Meminta dibelikan Ya Nah Anda akan menjadi pribadi Yang dihargai Dan tidak terlupakan Jika Anda menjadikan Kehadiran Anda Sebuah keuntungan Bagi orang lain Ya Dan aroma pribadi Itu bukan Bukan hanya parfum Aroma pribadi Yang paling menarik Dalam perniagaan Dan hubungan antar pribadi Adalah potensi Untuk menguntungkan Orang lain Apakah sudah menguntungkan? Belum Lihat itu Jadi jangan takut-takuti diri Jangan bebani diri Untuk menjadi pribadi Yang berhasil dulu Santai saja Untuk berhasil Tidak harus berhasil dulu Lucu ya Masa untuk jadi kaya Harus kaya dulu Ya Nah Untuk menjadi pribadi Yang berhasil Dimulai dari pribadi Yang menjanjikan Keuntungan Kata-katanya adalah Menjanjikan Keuntungan Keuntungan itu Belum ada Tetapi orang Menilai kita Dari janji Yang kita bisa berikan Coba lihat Contohnya Saya ulangi lagi Contoh ini Mungkin dua tahun yang lalu Saya sudah sampaikan Orang yang kepalanya Tegak Seperti ini Seperti saya Dengan yang maju Kira-kira siapa Yang menjanjikan Kalau nanti Menjadi pemimpin Lebih tegas Yang tegak Apa yang maju Yang mana Yang tegak Karena ini sering bilang Masa gitu aja Nggak bisa Kalau yang maju Kan apa Baru dari tegaknya Kepala saja Orang bisa melihat Orang menilai Dari tampilan kita Dan gampangnya 90% Alasan keberhasilan pribadi Datang dari penampilan So jangan sembarangkan So jangan sembarangkan pakaian Tidak harus mahal Tetapi Matching Cocok Jangan pakai baju lurik Celana batik Ikat pinggang putih Sepatu hijau muda Itu tinggal dikeret Ya So Jadilah pribadi Yang baru dilihat Saja Langsung orang bilang Aku Srek Sama ini Anak muda Begitu Super Terima kasih Pak Mario Saat kita bicara Mengenai attractive self Apakah ada hal-hal Yang bisa kita lakukan Agar kita bisa menjadi Pribadi yang menarik Bagi orang-orang kuat Dan juga orang-orang besar Pak Mario Oke Sahabat Indonesia yang super Ini bukan teori Ini saya gunakan sendiri Waktu saya SMA Karena kesahajaan hidup saya Sebagai Anak Serdadu Yang Tidak Tidak bisa disebut kaya Dan hampir miskin Saya menerima Akhirnya bahwa Cita-cita saya Mario Tugu adalah Jadi tukang las Tapi saya tidak minder Itu Sebagai Orang yang maunya Menjadi tukang las Tapi kemudian Pendidikan saya Pergaulan saya Yang saya lakukan Memantaskan saya Jadi seorang bangkir Maka saya jadi Bangkir muda di Jakarta Tapi seandainya Saya jadi tukang las Saya tidak minder Karena sebentar Akan ada Mario super las Di seluruh Indonesia Dari cerita itu saja Bisa diduga Bahwa Mario yang muda Itu dulu akan tegak Matanya lebar Kalau bicara Sama orang yang lebih tua Cepat mengangguk Super pak Oh ya Super pak Menghormat Saya tidak mungkin Melintir Di depan Melet Di depan Karena orang Orang besar itu Membutuhkan Anak buah yang gagah Ya Jadi saya gagahkan diri Tahu tidak tahu Saya bilang Saya lakukan Saya laksanakan pak Bagaimana caranya Saya cari cara nanti Nah yang kemudian Saya lakukan Yang untuk mendapatkan Kepercayaan orang-orang Besar Dan orang-orang kuat Dan orang-orang Pangkatnya tinggi Adalah Anda Memuridkan diri Saya memuridkan diri Kepada orang-orang hebat Itu saya perhatikan Saya minta izin Apakah boleh saya catat pak Saya catat Itu Lalu saya bilang Kalau begitu Bapak bisa begini dong Lalu saya membuat dia melihat Seperti saya melihat impiannya Tanda bahwa kita berhasil menarik Bagi orang kuat Anda akan mendengar Banyak orang besar Bercerita mengenai impiannya Di depan Anda Anak muda yang berpotensi besar Akan disuruh duduk Mendengarkan orang besar Berkayal Karena dia yakin Anak muda ini Akan menerjemahkan Yang dibicarakannya Dalam tindakan-tindakan Yang bisa dilakukan Itu anak muda Yang akan dipercayakan Sesuatu Yang lebih awal Dari usianya Sehingga berhasil Tidak harus menunggu tua Itu Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Kita berikan kesempatan Kepada Super Odis Untuk bertanya Saya persilahkan Bapak Ibu Yang ingin bertanya Silahkan mengangkat tangan Salam super Pak Mario Salam super Ibu Nama saya Putri Dari Surabaya Dari Surabaya Saya ingin bertanya Bagaimana kita tetap Jujur pada karakter Dan prinsip hidup kita Tetapi tetap menarik Bagi banyak orang Terima kasih Super sekali Sering toh kita dengar Be yourself Ya Be yourself Itu tidak kaku Tidak statis Ini adalah Be your Growing Self Menjadi diri Anda yang Tumbuh Diri kita tumbuh Tidak statis Jadi kalau dikatakan orang Be your Self Itu Be my new self My new self Kalau be Yourself Dan saya pertahankan itu Maka Anda akan melihat Mario Tugu Umur 32 tahun Sekarang Dan Anda tidak akan Terlalu suka Karena dia keras kepala Sulit Kasar Sangat Kejam Dalam menghukum Itu 32 tahun 33 tahun Sekarang Saya baru Tetapi setiap tahun Saya mengatakan diri saya I have to be Myself Itu caranya Nah Kalau Anda mau setia Kepada diri sendiri Setialah kepada Pertumbuhan diri Jangan menolak Berubah Orang-orang yang Ngeyel Suka Membantah Kalau diberitahu Anda tahu Pertanyaan yang Mematikan bagi orang-orang Yang keras kepala itu Pertanyaannya adalah Kalau Kamu demikian Benar Kenapa Hidupmu Belum baik Ya Kenapa Orang-orang yang Kamu kritik Yang kamu Rendahkan itu Kok hidupnya Lebih baik Jadi harus Ikhlas Kita Mengikuti Pertumbuhan diri Mengizinkannya Memperbarui Setiap hari Dari yang kita Amati Kita dengar Dan kita pelajari Dari orang lain Begitu Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Ijinkan saya Meminta Superdun Sok melakukan Polling Pak Mario Silahkan Saya persidakan Bapak Ibu Untuk mengambil Kitab yang ada Di kursi Anda Dan silahkan Menjawab pertanyaan Yang berikut ini Anda sudah Menikah selama 10 tahun Dan pasangan Anda Sebentar lagi Akan tiba di rumah Dan pastinya Akan lelah dan lapar Setelah seharian Bekerja Apa yang Akan Anda Lakukan A. Bersantai Menunggunya Sambil nonton TV B. Menyiapkan Makanan kesukaannya Ataukah C. Mandi dengan Sabun wangi Berhias dan Mengenakan pakaian Yang akan menarik Perhatiannya Silahkan 5 detik Dari sekarang 5 65 persen Yang B Pak 12 persen A dan 23 persen C Kita biar tepuk tangan Untuk pilihan Anda Bagaimana komentar Pak Mario Berarti ada 12 persen Wanita Yang menunggu Suami Sambil menonton TV Siapa tahu Ada kalimat-kalimat Mulia Dari acara itu Untuk digunakan Menyambut suaminya Begitu ya Siapa yang memilih A Yang menonton TV Malu ya Malu Berarti tidak Jangan begitu lagi Begitu Suami sudah mau pulang Lihat Matikan TV dulu Langsung Pilihannya hanya dua Masa Atau Mandi Siapa yang B Menyiapkan makanan Kesukaannya Bukan main Masuk dipilihkan Yang B Saya Sukma Dari Ibu Kasi Saya menyiapkan Makanan kesukaannya Bisa dicek Diluaran Kalau misalnya Makanan saya habis Berarti Dia masih sayang sama saya Kalau Dia gak makan Masakan saya Berarti Di luar sudah makan Oh Very smart Very smart Ibu seorang detektif Begitu ya Ibu belajar itu Teknik itu Dari siapa Dari mama Dari mama Papa begitu Makanya papa Makannya pasti di rumah Oh makan di rumah Papa yang bagus Setidaknya menghargai Habit istri Untuk Walaupun sedikit Kenapa sedikit Ya kan Biasanya seorang ayah Suka curi-curi Makan di luar Oh begitu Suami anda Jangan sampai ya Jangan sampai Super sekali Yang mandi Dengan sabun wangi Siapa Alasan saya Karena pertama kali Suami masuk ke rumah Pasti melihat kita Tidak ke dapur Tidak langsung di meja makan Tapi kita yang pertama Menyambutnya Super sekali Jadi pandangan dia Pertama itu Melihat kita Yang sudah rapi Menarik Untuk menyambut kedatangan dia Mungkin akan menghilangkan Lelahnya dia pada saat itu Jadi begitu Karena memang sebetulnya Yang paling indah Adalah suami Yang menjadikan istrinya Sebagai tujuan pulang Itu Kalau begitu Istri memang harus Memposisikan diri Sebagai tujuan pulangnya Dan suami Kalau mau membahagiakan Wanita yang dulu muda Dinikahinya Itu untuk membahagiakannya Sekarang Jadikan dia Tujuan pulang Nah Kalau masak Masak secepatnya Tampil manis Lalu jalan Seperti hari Mau lapar Suami yang sering ditugur Atasan Karena pulang terlalu awal So Kalau begitu Ada kemungkinan besar Bahwa keluarga kita Bahagia Karena suami dan istri Saling mengerti konsep Daya tarik Itu Syukur sekali Pak Mario Terima kasih Pak Kita bingung kesempatan Pada si produs Sebertanya Pak Mario Saya persilakan Bapak Ibu Saya berikan kesempatan Pada Ibu Silahkan Ibu Assalamualaikum Pak Mario Waalaikumsalam Saya Ratna Wainingsi Dari Surabaya Dari Surabaya Pertanyaan saya yaitu Bagaimana membangun Pribadi yang smart Dalam menghadapi Masa depan yang cemerlang Terima kasih Super sekali Oke Kita semua ingin Ditempatkan Di tempat-tempat yang baik Di tempat-tempat yang naik Jadi bukan hanya tempat tinggi Tapi tempatnya juga naik Jadi kalau kita duduk Di satu tempat Lalu kita harus naik Itu lebih meletihkan Daripada duduk Di satu tempat yang naik Tempat yang tumbuh Nah Untuk itu Ijinkan saya ambil Satu catatan Di sini Bahwa jika Anda berperan Bagi kebaikan kehidupan Orang lain Anda akan didudukkan Di tempat-tempat yang baik Nah jadi Kalau kita memilih Pekerjaan Jangan pilih Hanya yang Anda sukai Tetapi yang tidak berperan Bagi kehidupan orang lain Bangunlah daya tarik Bangunlah daya tarik Karena Anda tertarik bagi keberhasilan orang lain Jadi contohnya saja Apa yang Anda lakukan ini Sebelah kiri saya Kalau orang-orang di sebelah kanan saya mengeluh tentang karirnya Lalu saya memperhatikan Lalu saya tanya Sudah dilakukan ini Sudah dipikirkan ini Belum ya Kan itu bisa dicoba Oh bisa ya Kapan mau dicoba Segera Super Apa yang akan dilakukan teman-teman di sini Bertanya Kalau saya bagaimana Sesuai Tanya lagi Tahu cara menasehati yang paling baik adalah Bertanya kembali Jadi waktu orang bertanya Ditanya lagi Nah bertanya itu menunjukkan perhatian Lihat Kalau Anda mau diperhatikan Perhatikan Nah sekarang Kita memperhatikan Memberikan pertanyaan Karena sebagian besar masalah hidup Selesai karena ditanya lagi Contohnya saja Kalau orang merasa Pak hidup saya kok begini-begini saja Ada yang merasa begitu toh Hidup saya kok begini-begini saja Saya seperti lari cepat Tapi wajah saya nempel di dinding Ada orang yang begitu Pagi berangkat Pulang malam Pagi berangkat lagi Tapi tidak jadi apa-apa Lalu dia tanya Pak Mario kenapa hidup saya begini-begini saja Lalu pertanyaannya Apakah yang Anda lakukan Begitu-begitu saja Jawabannya biasanya apa Iya Jadi kalau kita mau menjadi pribadi yang ditempatkan Di tempat-tempat yang baik Berharapan baiklah Bagi kebaikan orang Upayakan bantuan Tertariklah bagi cara-cara Untuk membuat mereka naik Kalau kita berperan bagi kebaikan orang lain Hidup kita dibaikan Itu Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Kita lanjutkan ke pertanyaan dari super audience Saya persilakan Bapak yang berbaju biru Silakan Pak Salam super Pak Mario Salam super Pak Ya nama saya Edi Firdaus Saya dari Tanggerang Saya akan menanyakan Bagaimana caranya membangkitkan Bagaimana caranya membangkitkan Atau menumbuhkan semangat dan Percaya diri Setelah Mendapat kejadian atau musibah Ya terima kasih Super sekali Sahabat-sahabat saya yang super Ada satu kata yang sangat indah Yang kalau kita tidak ikhlas berfokus Tuhan akan berikan ini kepada kita Orang yang tidak fokus dikasih hadiah Namanya Terpaksa Ayo Punya kepandaian tidak digunakan Punya tangan yang terampil untuk melukis Tidak digunakan Punya kaki yang bagus untuk lari Tidak digunakan Bukan untuk menghindari membayar makanan di warung Tetapi banyak orang Tidak menggunakan kualitas yang ada pada dirinya Karena dia masih belum fokus Masih santai Sampai oleh Tuhan dikurangi beberapa hal Sampai tersisa Hanya yang bisa digunakannya Sehingga Sebetulnya orang yang dibuat terpaksa Bergantung pada kemampuan-kemampuan tertentu Harus mensyukuri juga Karena dia pasti akan lebih ahli Daripada orang-orang yang lengkap Yang tidak fokus Nah jadi mungkin ilmunya adalah Ikhlas Tetapi banyak orang hidupnya Berperang dengan sesuatu yang sudah Terjadi Lalu berharap yang terjadi Tidak pernah terjadi Lalu lupa meneruskan kehidupan dengan kekuatan yang ada Yang tersisa padanya Jadi kalau sudah terjadi ikhlas Sebelum terjadi Jangan pernah ikhlas Orang yang bilang di masjid itu Nanti kalau hilang ikhlas Hilang betul Karena dia sudah mengikhlaskan sebelum hilang Nah jadi kalau begitu Orang yang kekurangan Dikurangi Karena hal-hal yang terjadi padanya Harus berhenti bersedih Memang ada waktu untuk bersedih Tapi lebih penting waktu untuk meneruskan kehidupan dengan kekuatan penuh Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Kita beri kesenap Pak Kemirsa jangan kemana-mana Tentang bersama kami Hanya di Mario Baik Kemirsa Dimanapun Anda beranda Dan masih bersama kami Hanya di Mario Tego Golden Waste Dan kita sudah masuk ke segmen terakhir Pak Mario Kita bicara panjang mengenai Attractive Self pada malam hari ini Pak Lalu seberapa eratkah hubungan Antara daya tarik dan juga keberhasilan Secara pribadi dan karir Pak Mario Oke Sahabat Indonesia yang super Yang artinya baik Orang yang tertarik menjadikan dirinya Penjawab bagi doa orang lain Akan ditenagai oleh Tuhan Kan orang berdoa tuh Orang berdoa Ya Tuhan Rezeki kukura Nah lalu ada orang tertarik Untuk membantu Tuhan menjawab doa orang ini Uangnya dari mana coba Dari Tuhan Dompet yang dikurangi isinya Untuk membantu orang lain Itu mempunyai hukum Bejana berhubungan dengan rejeki di langit Turun lagi Nah karena letaknya tinggi Pipanya besar Kadang-kadang kelebihan Memang Betul Tapi jangan Tapi jangan anda membantu orang lain karena mau dapat banyak Itu namanya tidak ikhlas Nah Jadi Kalau orang mau menjadikan dirinya pribadi yang besar dalam kehidupan Tertariklah membesarkan orang lain Coba Coba Orang yang tertarik Ingin membuat orang menjadi penyanyi Dia jadi apa Pandai menyanyi Orang yang ingin membuat anak-anaknya pandai menari Lalu dia mengajar Dia jadi penari Lihat itu Bukan main Jadi orang yang ingin membantu orang lain berbahagia Otomatis memiliki kualitas-kualitas pribadi yang berbahagia Jadi ketertarikan itu bukan sesuatu yang sederhana Daya tarik kita kepada orang lain Ketertarikan kita kepada sesuatu Sesuatu yang sangat ajaib Yang menghebatkan pencapaian Itu Mas Uli Super sekali Pak Mario Terima kasih Kalau Pak Mario berhubungan dengan daya tarik begitu Pak Daya tarik pribadi kita itu sebetulnya tujuannya untuk apa Pak Mario? Oke Begini Dalam konsep pribadi Di dalam ketertarikan kita Untuk membangun keberhasilan Bangunlah daya tarik yang membuat kita dipercaya orang Saya ulangi ya Bangunlah daya tarik pribadi yang membuat Anda dipercaya orang Saya ambilkan catatan satu disini Pemimpin Pribadi seorang pemimpin Menjadi sangat menarik Lihat nih Menarik Ini Attractive self itu Berwibawa Dan bahkan karismatik Dan bahkan karismatik Jika dia dilihat menjadi jalan tercapainya Mencapainya impian Anak buahnya Bukan pemimpin yang menunjukkan kedudukannya untuk mencapai impian pribadinya Pribadi yang betul-betul bernilai Itu yang membuat orang paling lemah dari saudara-saudaranya Melihat dia sebagai jalan mencapai Kedamaian Kesejahteraan Dan kecemerlangan hidup Dan daya tarik kepemimpinan seperti itu Tidak bisa kita bangun dengan mengabdekan daya tarik Anda sebagai badan Flesh and blood and bones Daging pulang Ini Bangun disitu ketertarikan pertamanya Sehingga waktu Anda mengatakan kepada orang lain Mudah-mudahan saya bisa membantu Ada besarnya hati Di orang yang mendengar itu Lalu bilang mudah-mudahan rejeki Anda lebih baik Ada harapan besar Bangun itu sejak muda Bangun itu sejak muda Semakin banyak orang yang mempercayakan impiannya kepada cara-cara Anda Anda menjadi pemimpin Berkedudukan atau tidak Menjabat atau tidak Anda pemimpin Karena banyak orang berkedudukan dan berjabatan yang bukan pemimpin Tapi banyak diantara kita yang pemimpin yang sesungguhnya seperti ibunda kita Ayah kita Coba Guru SD Guru SMA Yang karirnya saya lampaui Tetapi yang ikhlas dilampaui murid-muridnya Bukankah mereka pemimpin yang sebetulnya So kalau begitu pengabdian kita bagi kebaikan orang lain Itu ketertarikan yang utama Dalam hidup kita Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Kita berikan kesempatan kepada Super Edus untuk bertanya Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya Selamat malam Pak Mario Salam Super Salam Super Pertanyaan saya bagaimana kita bisa dikatakan atraktif Tapi tidak terkesan show off ataupun sombong Pak Terima kasih Super sekali Siapa yang pernah miskin Jangan malu Memang masih tersisa di wajah ya Kadang-kadang kelihatan Tapi saya pernah miskin Dan untuk menjadi pribadi yang baik Katanya Dan saya ajarkan kepada diri saya Saya menyimpan rasa miskin itu sampai sekarang Yang pernah merasa rendah Dikecilkan orang Simpan perasaan itu Yang pernah berharap Apakah akan ada makanan besok Simpan perasaan itu Perasaan itu Yang menjadikan kita pantas bagi pemulihaan Karena apapun yang kita miliki Kita tetap sebaik Saat kita miskin dulu Coba Jadi Kita bisa jadi atraktif Ibu Karena demikian tidak khawatirnya kita Mengenai kelas kita Ada orang yang khawatir tentang kelasnya Kalau tidak pakai yang mahal-mahal Ya kan Mas Berlian Ada kalau senyum disini Kartir gitu kan Itu orang-orang yang harganya Ditetapkan oleh yang dikenakannya Sebetulnya kita sebaik-baiknya adalah Merasa sangat tidak memiliki Sangat tidak tinggi Dan kalau kita mampu Kita dimampukan oleh Tuhan Dan kalau kita dikayakan Kita dikayakan untuk mengkayakan kehidupan orang lain Gitu Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Tidak terasa kita sudah mencapai ujung acara Pak Mario Mohon berikan kesimpulan Yes Sahabat Indonesia yang super Dari semua nilai Yang menjadikan kita Menarik Yaitu orang yang Menghargai Menghormati Kita mendukung Mendorongnya Memperkuatnya Lalu terakhir kita Memungkinkan Orang yang menjadi pemungkin bagi keberhasilan orang lain Itu menarik sekali Nah setelah kita diberkati oleh Tuhan dengan kemampuan seperti itu Pesannya Tetaplah rendah hati Tetaplah rendah hati Waktu Anda sedih Sakit hati Galau Tersayat Syukuri Karena semua kesedihan itu Sedang mengeruk Rongga yang besar Di hati kita Untuk menampung Kemampuan mengasihi Orang-orang yang telah pernah sangat menderita Akan mampu sekali Mengasihi Dan kualitas kepemimpinan yang paling tinggi itu Mengasihi Berapa kali sehari kita mengatakan Dengan nama Tuhan Yang maha pengasih dan penyayang Berapa kali coba Itu dua nama Tuhan yang paling sering kita sebut Bukankah ada pelajaran disitu Bahwa kita harus sangat penyayang dan memberi Nah Kalau kita tetap rendah hati Lalu Ikhlas menerima Bahwa kualitas kita dan semua yang kita capai Atas izin Tuhan Maka Tuhan tidak ragu-ragu Untuk memuliakan kita lebih besar Karena kita tidak akan menjadi pribadi yang kurang baik Karena dimuliakan Banyak orang menjadi pribadi yang berubah setelah kaya Berubah setelah Pangkatnya tinggi Berubah setelah ternama Sehingga dalam tanda petik Tuhan tidak tersemangati Untuk melebihkannya Jadi anjurannya Yuk kita menjadi pribadi yang rendah hati Yang tetap Mengkreditkan Memberikan Menyampaikan kepada Tuhan Terima kasih atas kualitas Dan semua yang kita capai Agar kita menjadi pribadi yang lebih menarik Bagi tugas-tugas yang lebih besar Dalam kehidupan ini Begitu Super sekali Pak Mario Terima kasih banyak Pak Thank you Demikianlah episode pada malam hari ini Dan pemirsa Kita berjumpa lagi tentunya Hanya di Mario Teguh Golden Ways Silahkan Pak